Usai tak bisa bermain konsisten dan selalu dibekap cedera di dua tahun terakhir, Kapten Tim Barito Putra Rizky Porra akhirnya mulai mendapatkan permainan terbaiknya setelah sembuh 100%. Hal ini ditunjukkan Porra, kala bermain menghadapi Tim PSIH Semarang di Stadion Mahlemen Martapura akhir pekan tadi. Pemain berdarah ternata ini berhasil menciptakan gol kemenangan Laskar Antasari di menit 85. Rizky Porra menjelaskan gol kemenangan dirinya didedikasikan untuk sang istri yang sedang mengandung anak kedua dan berharap dirinya bisa konsisten bermain dan tak kembali dibekap cedera. Ini apa ya, kalau untuk gol itu memang saya membuat istri saya karena anak-anak istrinya lagi ambil jadi untuk keluarkan untuk istri dan anak-anak sama. Jadi yang untuk mengenai musim ini, Alhamdulillah saya sudah mengatakan musimnya dan saya sudah kembali fit karena sebelum turunnya, dua tahun sebelumnya saya memang banyak cedera karena ini lancar semua, tinggal saya bagaimana saya mengera kondisi fisik aja yang di sisa pertandingan. Jadi itu, saya sudah kembali fitur. Setikah dasar kesini, terus mampu menjaga performanya, makanya menjadi pilihan pertama, mudah-mudahan ini tidak lebih kuas, dia harus bisa menjaga karena saya kalau dia mampu menjaga kondisi ini masih banyak, masih lama. Dita Rahmat Darmawar, Rizky Porra mulai kembali mendapat kepercayaan diri dan terus menunjukkan perkembangan untuk bisa menjadi pilihan utama dan diharapkan bisa mendapatkan permainan terbaiknya. Adi Anwar, Duta TV Banjarmasin